Headline berita Deddy Gorbusier Punya toilet sendiri tapi berak di luar Bagaimana mantannya kecelakaan 5 4 3 2 1 Dan tutup pintu Podcast agak lain Nyampe Nyampe Waktu Indonesia bagian Medan Karena udah ada yang timur Gimana rasanya ngelawan minoritas Saya minoritas Saya minoritas dong Ya kan gue Cina sendirian disini Saya paling minoritas Tapi memang Bata itu juga minoritas Cuman kelakuannya kayak mayoritas Ya dong jumlahnya sedikit Tapi genceng ya Genceng bener-bener Ya sungguh-sungguh di Indonesia Jawa kan banyak memang Terus yang sering dibahas lagi kedua Sunda Banyak juga Yang ketiga tuh kayaknya Batak Kancahnya banyak banget Di sistem pemerintahan juga Wow Gak usah banyak satu orang aja Siapa? Tapi megang Siapa rupanya? Bene Gak berani kok kan bilang bapak itu kan Gak Gak Pak Luhut Bukan Ini apa? Opung 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 kukandung Opung kukandung Tapi kan Hebat Hebat Bukunya Covid bisa menurun Indonesia Menjadi salah satu yang paling hebat Bener Follow Pak Luhut gak? Follow Follow Sesama orang Batak Follow Dan apa namanya Salah satu yang sangat kita cinta itu Opung itu pengen banget Memajukan Danotoba Betul Itu kerasa banget sih Betul Ini tulus Ini tulus 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 Pemerintahan Ya baru yang sekarang-sekarang ini lagi Kayaknya digenjot banget gitu Sumatera utahnya Tapi terbukti juga Dari setiap periodik pemerintahan yang Cina tergencet dari dulu Wah Wah Anda kan tergencet sesekali doang Iya Biasanya menggencet Gak usah Gak usah jauh-jauh Biasanya kami semua ini pekerja Anda bosnya Iya Anda bosnya dong Iya dong Kenapa ngerasa minoritas Yofi? Kenapa ngerasa minoritas Sini di studio gak ada ya Cina nya Tapi aku pernah ngerasain posisi Om Daddy Kapan? Ya aku pernah sekolah di sekolah Cina Aku sendiri Iya Iya Aku gak bisa dong ngeceng-ngecengin orang Cina gitu Gak bisa Satu sekolah kami yang ngerasain Gak bisa Gak bisa Dia ngomong gitu Palas Kamu manggil saya ya Palas sekolahnya Nole Cuman punya pertanyaan Punya pertanyaan nih Kenapa Instagramnya agak lain Follow Opung Luhut Dia tau dong Dia tau lagi Tapi tidak mau follow Pak Jokowi Karena Pak Jokowi follow Pak Luhut Apa yang Ya gitu lah Gak ada tau Gak ada Maksudnya kan Kalo kita cek Twitternya Apa sosmednya Pak Luhut Memang follow Pak Jokowi dong Betul Betul Biar agak lain aja Sesuai dengan nama Nah jadi Di dalam orang-orang Medan itu Kalo pimpinan itu dibilangnya ketua 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 Jadi kita nyebutnya Pak Luhut itu Ketua satu Makanya kita follow di podcast agak lainnya Pak Luhut aja Gitu Oh ya 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 Oh ya 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 Dan agak lain tuh bahasa Medan kan Betul Bahasa Medan Agak lain itu artinya ini kan Apa Extraordinary lah dia Ngatain orang Nggak Gak juga Agak lain lah kau Enggak Gak juga Kalo Om Deddy nyumbang Eh, agak lain Berbudi baik Iya Misalnya kayak kemarin yang catur Dewa Kipas nih misalnya Dewa Kipas tuh Tiba-tiba Rami yang nonton Sponsor banyak Om Deddy ini agak lain YouTube ya Yaaaa Mbak Menyobaku jangan 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 ya kan gue gatau makanya gue tanya artinya apa gitu maknanya bisa bagus om bisa kemana-mana sebenernya gitu bisa negatif juga bisa 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 gini yang Om Daddy tiba-tiba beli mobil karena disuruh gilang ayah langsung ada mobil agak lah Om Daddy ngasih Ernest 100 juta untuk stand-up di sini agak lain padahal tuh semuanya flexing mana lagi dari medan lagi tapi itu kok Ernest itu jadi problem loh karena dia sumbangkan ke stand-up indonesia sekarang setiap orang kesomasi nih harus nyumbang stand-up indonesia jadi bebang iya 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 tapi gilang nggak gilang nggak gilang baskara padahal bapaknya kaya kan gilang ini gilang itu kesomasi bukan diundang jadi in-house bayarannya dari bulanan iya dari pinjaman koperasi hahaha kemarin-kemarin ngomongin flexing ya kemarin tuh lebih bener gua kan undang si Livi Renata ya 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 dia-dia seles bonggungnya itu kan ya kan iya nggak usah dihitung ya salah maaf ya kalau aku pingin sih hahaha di luas bonggungmu Iya ya 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 silakan Om Daddy gitu nih mau padanya nggak kayaknya hahaha ngundang Livi dia itu kan konteksnya adalah orang kaya yang bermain di ranah orang miskin kan Iya dong orang kaya ditanyain tentang cendol tahu enggak 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 sekolah bayaran SPP bulanan tahu enggak apaan tuh artinya kan dia bermain orang kaya yang tidak mengetahui tentang dunia orang miskin jadikan permainan dia adalah permainan di dunia orang miskin betul kata-kata udah betul tuh karena miskin kan privilege um kan ya justru dari sana bro itu fenomena sekarang sekarang yang laku itu karena orang miskin yang pura-pura kaya bermain di ranah kaya kan udah ketangkep nih oh miskin sebetulnya aku baru tahu emang iya ayo Om cepat kalau diinget-inget waktu pertandingan pertandingan catur nyumbang kan dia iya nyumbang oh iya 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 nggak miskin berarti waduh gua mesti nelfon Dewa Kipas sekarang juga beredar foto gua lagi bareng sama dia ya rame lagi rame lagi ya anda gini kalau nyebarin foto sama dia ya gini lah jangan berpikir wah kok sekarang begini sekarang begini yang ketipu emang cuman anda tapi kan Omdet sekarang bukan rame foto dengan itu aja dengan kawan flexing itu Omdet ada terus namanya disebut selalu beritanya lain beritanya mantan RI1 tuh pokoknya pokoknya yang bergegiatan bergegiatan siapa yang ke Omdet aja gitu ya ya Rame minimal-minimal pagi-pagi di lain juga ya dah susah ya jadi om dia terganggu gak sih harusnya om dia masuk tuh yang episode kita ada tuh mantan naga lain murid 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 pahakmu dua kiri kanan disatuin dengan tangan dia masih besar tangan dia lu kita memang kawan tapi kalau kau digas om dia kita gak kawan kalau kena pukul dia tipes jadi gini menarik ini fenomena menarik jadi kan mantan gue tuh kan gak cuman satu ya mantan gak cuman satu gitu celebrity juga ada yang jadi mantan gue agnes mau tuh mantan gue loh celebrity lain saya gak berani nyebut karena mereka tidak mengiakan juga antara dua tidak mengiakan atau takut terbongkar karena diliat timeline waktunya betul mantan main belakang nah ini nih momen ini juga om dia terganggu lain nih tapi harus diperhatikan ketua Boris kok paham kali yang timeline-timeline gitu waduh jadi sama-sama pansos berarti sama-sama pansos berarti kalau yang kemarin-kemarin ini satu doang yang pansos berarti waduh jadi om den merasa rugi bende ini kau diam-diam-diam kayak gini mulutnya eh kalian suka gel yang nanas atau yang anggur ya kalau rasa gel-gel gitu ya ini biar topiknya keluar aja nih bukan merasa rugi cuman kan yang kawin cerai-kawin cerai kan dia gitu kan iya kenapa dan kan suami juga banyak kan pasangan banyak istri suami pasangan banyak gitu kenapa nama saya terus gitu loh yang dibawa-bawa iya gitu karena saya kan pengen sekali-kali di media yang keluarkan nama saya Deddy Corbusier membuat podcast didatangi oleh mantan presiden eh wakil presiden iya gitu lah Deddy Corbusier membantu melewat Indonesia pasti bisa betul gitu loh itu aja gak diberitain ya itu gak diberitain terakhir Pak Oga kan betul bantu gak ada diberitain gak diberitain tapi giliran giliran mantan Deddy Corbusier kan padahal dia punya nama ya loh iya dong tapi kan betul tadi om ded bilang tadi kan mantannya banyak ngapain lah disebutin iya padahal orangnya tersebut itu punya nama kenapa mantan Deddy Corbusier itu yang ngejual tapi gini mantan om ded banyak cuman kalo kita bilang mantan om ded cuman itu yang kepikiran iya betul yang ada diberita terus tokom mainnya langsung disitu ya iya 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 karena ada diberita terus jadi tadi okey jelly drink gimana aku suka yang nanas aku suka yang nanas aku suka yang nanas yang kuning agak lain agak lain mantan agak lain itu udah pernah kita bahas udah pernah mantan yang agak lain udah pernah ya kalo sama siapa ya Vicky Prasetyo gua tuh gak ada masalah gua tuh cuman masalah ketika dia nantangin gua berantem di holywing gak berantem tinju tinju apa bedanya om gini bedanya kalo tinju tangan kalo berantem kalo berantem bisa apa aja kaki pun bisa masuk ke muka udah di kitchen kalo berantem udah di kitchen ya bisa balo pisau padahal gua mau loh pada saat itu iya kan pihak holywing kontak gua iya pertama gua bilang oke gua mau tapi dengan dua syarat syarat pertama gua minta berapa M gitu gua lupa deh harus disetujui iya kan namanya kalo permintaan kita minta kita namanya minta ya ini mohon maaf nih mohon maaf nih kalo gua kepukul gua bengkak gua biru gua syuting besok gimana bener kerugian gua berapa miliar kalo dia bengkak biru kan dia gak rugi iya karena dia tidak ada yang ah ah om dit ini berapa harga sih om ditemukan kalo yang gini tuh terus yang kedua catatan kedua gua bilang dan tolong ditandatangani adanya peristiwa yang menyebabkan cacat dan kematian tidak tanggung jawab saya gitu udah gua gak dikontak lagi ya soalnya itu niatnya udah gak tinjun niatnya bunuh memang hahaha enggak padahal gua sama Vicky nya kan ada apa-apa kita aja ceketan sampe tiap hari ketawa ke TV enggak nanti pas udah misalkan jadi tanding di Iyakan gitu pertandingan dia kan Vicky nya terkejut sampe atas ring tak duk ah ini kan harusnya fan match ya iya kan kok dia kayaknya serius kayak memperebutkan medali emas ini olahraganya dia kan bukan cuma satu iya betul betul iya kan tapi gobloknya gini loh kalo itu gua Iyakan ya coba apa itu kayak ngerebutin janda dong hahaha hahaha yang ada di berita akan judulnya jadi itu judulnya iya 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 gua jauh bilang sama Vicky Vicky lu gila ya ini kalo jadi Vicky judulnya apa kira-kira kita katanya dia bilang iya juga duel mantan hahaha kebawah lagi namanya kebawah lagi hahaha udah paling bener memang gak usah aja om iya bentar bentar gak usah tinjun yang gantiin om Deddy gak wajah hah kau udah gak bisa gue kenapa? gak berani lagi aku berantem-rantem bang bukan emang gak menjual sih hahaha tapi kemarin memang aku ajak ngobrol dia ya aku ajak gak kita kawan-kawan aja hahaha kalo dia duel sama Vicky dia yang pansos hahaha hahaha gila kalo nabinnya hahaha pinter kan baca pikiran kawan hahaha hahaha Vicky versus personil agak lain gini mantap mantap hahaha ini kita bisa podcast gini om gara-gara oke lah ini om kenapa? entah kenapa tiba-tiba mau ke Paris hahaha 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 lagi perang loh kan Rusia sama Ukraina deket itu ya om deket dong deket itu yaudah yang perang orang itu kok hahaha kok giler udah bisa di passing apa diheading gimana om ada Mbak Peh hahaha gak ada gak ada hati-hati kok enggak udah paling aman teh di Indonesia tuh ketika Rusia sama Ukraina perang Amerika mungkin perang sama Cina Indonesia perang sama apa? sama rakyatnya sendiri hahaha perang saudara Benne mulutmu ya Benne mulutmu ya benne gak bisa dikontrol muncung ya kadang-kadang memang bener cuman jangan terlalu begitu kuasanya agak gue jauhkan dari Mik lah ya hahaha kok dari tadi nyaut-nyautnya bahaya kali ya Indonesia emang perang sama apa om dek? ya bener kan Indonesia paling perang ributin apa agama gitu kan intinya begitu kan itu artinya Indonesia itu aman dan Trump gak ada yang diributin bikin ribut sendiri kan gitu dong iya perangnya paling itu ngucapin Natal sama Selanggan iya natal gak natal nih kita ngucapin gak nih gitu jadi jadi ribut jadi ribut warnya di tweet iya tweet war udah kan terserah lu mau ucapin Natal kayak enggak kayak udah gitu kan karena amannya kita maka terjadat ribut kalo lagi perang sama Ukraina gak mungkin kita ngeributin ngucapin Natal pengalaman gak kepikiran bos yang paling baru apa Indonesia memeribut kenapa ya Toa Toa Menteri agama kan itu pastinya diselesaikannya secara diskusi betul-betul 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 Bukan di Alexis Atau di Kalibata Di Kalibata gak ada Ini oke Iya tapi gak ada yang dari luar Lokal semua Kalau Rusia-Ukrainek itu mungkin carinya di Gading Nias ya Maksudnya pake gelang gak? Tidak mengerti Pantes Boris masalah mulut luarganya Kalau mau nanya Megang Rusia Megang Ukraina Ini ahlinya Dari sisi apa bro? Judinya lah Judinya di Injun Itu kan kalau pur Ukraina seperempat Ukraina di pur Ukraina di pur ya Tapi bola ya Bola ya Bukan perang lo ya Bukan Ini bisa jadi rame kita nih Karena? Orang lagi perang sama kita diketawain Hah? Dijadiin bahan bercanda sama kita Konteksnya bola kan? Bola 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 ya Bala dunia kan sering ketemu segala macem Euro Euro maksudnya Euro Iya Bukan ngomongin perang yang sana Baru kepikiran aku ini Negara kita Negara kita saking gak ada yang mau diributin Ini ajalah ributin Yang perang orang itu yang sibuk kita Betul Kalau itu banyak Banyak yang jadi pintar Membah sejarah segala macem Pending juga bacanya aku Dari pagi Kau bacain juga Iya aku bacain Ini salah siapa Salah siapa Kau tengok Wah gak masuk otak Ternyata peningnya bukan karena kasusnya Kemampuan otak Iya Tapi gue salah satu yang gak ngerti loh Kenapa sih sebenernya Iya sama Sampai sekarang aku gak tau tuh Alasannya apa Ada yang tau gak disini? Aku gak tau Karena Boris Kok Boris? Karena masalahnya kan soal NATO NATO Dan sekarang Boris lagi Lagi banyak Tatonya ya NATO ini Maksud Agak lama sampai ke kepala Sakit kepala kuning Kalau gini-gini Gini nanya gila Iya Gila-gila Gila kau Tidak apa Kenapa AI Hubungan internasional Iya Punya program Ho Hi Hi Ho Hi Hi Macing Abdel Lah Kecewa lah Bapak mengulihakan kau ini Orang dia kuliah gak tamat kok Itu udah kecewa pertamanya Iya Kecewa kedua Iya ini Kira ada yang lain Gitu-gitu kawanku Boreng bokir Betul Siapa ganggu dia ganggu aku Betul Kira-nya yang beda itu Beda apa? Aduh Hah? Pokoknya Soal NATO Tapi kita gak tau detailnya Intinya Ukraine itu kayaknya Katanya Mau masuk NATO Tapi Rusia Gak setuju Jadi ribut lah Gitu lah Gak tau detailnya Kurang lebih Begitulah ya Gak bisa Keluargaan gitu Kita usulkan Gak bisa Siapa kita Eh Siapa kita Indonesia Indonesia Siapa kita Indonesia Siapa kita Indonesia Dia gak tau Itu yang sering ngomong Gitu Aku tau Sahabat dekat Betul Sahabat dekat Boris Yang kalau nonton Indonesia RTV-nya di mute Om Denny gak konek nih Om Denny gak konek Gua gak konek Baru dikonekkan apa gimana Ini ketua Nanti aja Nanti senang yang sana Eh bro Gua kasih tau ya Lotranga Mendem Presiden Rusia Gokil Gokil Dia bilang apa? Bahwa gua gak tau Beneran Ada beritanya Coba Lotranga Sunda Empire Ngedem Putin Presiden Putin Oh karena yang video dia Waktu dulu di wawancara Kalau gak salah ya Apa yang dia omongin Kejadian Yang dia bilang Indonesia ini lagi Babak ketiga gitu ya Mau menuju perang dunia ketiga Gitu dia ada Videonya kemarin itu Itu kalau perang dunia Itu kita ikutan gak sih? Ya namanya dunia Om kita pilih Kita pilih dunia aja Gak ikut Apa lagi perang dunia? Perang dunia Gak 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 Tuh Viral Lotranga Sunda Empire DM Instagram Putin Cegah World War Kayaknya Tuh kan 10 jam yang lalu tuh Coba-coba Buka Lotranga bersama aliansi Tuh Tuh kan Enggak Dia DM pake bahasa apa ya? Enggak Bahasa Sunda lah Sunda Empire DM kok bisa keluar sih? Lotranga Sasana Lotranga Salah satu penting Sungga Empire Jadi pembicaraan warganet Blablabla Melakukan upaya mediasi Dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Terkait serangan ke Ukraina Namun narasi ini Hanyalah candaan semata Nah yang paling buat aku Ganggu adalah Kayaknya di belakang lagi ada Raji ya Dia bikin video ya? Kayaknya lagi ada orang Ketangkep apa gitu ya? Di belakang lagi riwung Dia bikin video loh Enggak ini mobilnya kayak Nabra Trotoa Ini momen apa gitu Lagi ada apa-apa Dia bikin video ya? Kenapa harus matanya ini? Tau Maaf itu kenapa gojek begitu Bisa belanja buah-buahan Pas lagi karaokean Oh Peti mangga Memang peti mangga Bukan peti mangga Memang perlu kan ketua kan Kalo lagi karaoke ada buah-buahan Lu karaoke ngapain beli? Kan udah ada fruit platter Langsung disediakan tempatnya dong Buah-buah potong Nah kan dua orang ini aja yang konek nih Kita gak tau nih Kita gak paham Gak paham nih Gak paham nih Ya gitu Itu Memang kalo karaoke keluarga Kalo udah ngomong karaoke Keluarga Keluarga apa dulu? Berantakan Alhamdulillahnya memang disini kami keluarga Baik-baik aja semua om Saat ini Kok mau kemana arahnya? Saat ini semua baik-baik Susah nyelamatkan Kehidupan kita ke depan Gak ada yang tau Kalau dibilang orang Medan tuh Ketua-ketua tuh Berarti kan Yang dipertuan agung lah Betul Kalo di agak lain Kalian bilang-bilang aku ketua Tapi kalian bubukkan juga Kalian serang juga aku Jadi keset juga aku Masalahnya kan ketua Apa? Tidak bantu dicontoh Contoh Contoh Ya contoh Tapi contoh buruk Janganlah 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 Tolong Tidak editkan gua Susah Dari editor Potongnya gimana Ya pot patah banget Sementara kalo gak dipotong Ya rejeki orang yang patah Gue udah gak paham Kalo udah ngomongin karaoke Ngomongin keluarga Ngomongin apa Udah gak paham Kenapa gak paham? Ya gue anak baik-baik Ya makanya Bekawan sama Bang Boris Jangan dong Aku dampak buruk dong Tapi memang bener ya Gak pernah ada sekalipun Artis Ada fotonya lagi Di tempat umum Kawan inilah Gak pernah lah Oh iya bener-bener Gue gak pernah bugem Mabok gak pernah Minuman keras Anti Sehat banget ya Anti minum di luar ya Utang diperbaikin sendiri ya Tadi kita mau nyaut Tapi Gak nyaut Gak nyautin kan ya Tapi kalian tadi kaget kan Datang ke sini Lihat Porsi makannya Seorang Deddy Corbusier Jadi kan Perawakannya begini Terus tadi kita lihat Dia makan Cara makannya Makanannya ini Seakan-akan mau Bikin lucu doang Makan bikin lucu Maksudnya badannya gitu Dia makan sesuatu yang Supaya orang lihat Terus ketawa kali Gitu Kami kira itu konsep pancelan gitu loh Ternyata emang Ternyata kehidupannya sehari-hari Makannya Kacau juga ya Om Ded ya Lah Emang kenapa Tadi kan kita datang Makan apa Alpukat kocok Terus apa lagi tuh Es campur Es teler Es campur Liwet Bakso Bakso Ayam bakar Lom juga manis-manis Iya Aku tuh pikiran Kamu kan atlet aku Kan atlet aku atletnya Om dulu Dia hanya dulu atlet Om Percaya Percaya Om Jangan enggak Kalau enggak percaya Kok enggak apa Ya gini ya Percaya Aku anak atlet Aku juga Ngejaga makan Gitu Tapi badanku enggak kebentuk Dalam pikiranku Oh badan Om Ded Bagus sekali nih Makannya pasti dijaga Pak disini Uh kok kurang ngajar makannya Gitu Kok asal aja Tapi Iumu dari mana sih Jaga makan tuh Iumu dari mana sih Loh tapi Om Ded makan Dijaga loh Maksudnya Dijaga tentara Tapi mas kata Memang rami sih Rami Don aku Don aku Aku kayak mau dipukuli Begitu parkir depan Langsung di Mau kemana Pak aku Pak bintang tamu Pak Masuk sini kayak masuk Kodam Jaya ya Aku Kupikir Jalannya ke dalam Disuruh jalan jongkok Aku Itu kan normal Aman Masuk kesini Katanya dibuka ya Jangan ditutup Kalau anak motor Nggak pake helm Disuruh ngitung Ngitung parkir ya Ngitung parkir Aku pernah kayak gitu Main bola kuliah Datang Pake celana pendek Orang mau main bola Celana pendek lah Masendal Datang Kamu pikir ini Mau ke pasar Kemana Seenaknya aja Pake pakaian Gak rapi Pusap Pusap dong 20 kali Udah pak Pulang Kok pulang Harusnya kan udah dilakukan Ini suruh masuk dong Kan kamu mau kemana Main bola Olahraga kan itu Kan sudah dilakukan Kan udah dikasih olahraga Disuruh pulang Masuk tuh Masuk 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 Olahraga juga udah dapet Tapi kayak mana Menyeimbangkan Makan yang serampangan itu Dengan menjaga badan begini Dengan hasil yang kayak begini Betul Kok susah dinalar gitu ya Aku ada kepikiran Apa pesugihan Orang duit Dia otot Dia otot Ada dukun spesialis otot ya Kalian tau gak Kan kalo orang Kencing Udah gak bisa dijaga Dia akan pake Pampers Nah ini Tapi di lambung Jadi setiap makan masuk Udah masuk ke lambung aja ya Di cerna Ini mau dijawab bener apa Bener 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 Karena bayangan kami Om Dati makannya yang buk Daun-daun Iya makanan minimal Makanan atlet lah Iya Daun-daun Daun-daun makanan atlet Yang salat gitu-gitu loh Oh Cintalora dong Iya Salat juga ada buah loh Gak daun-daun Cintalora atlet apa itu Dia gak atlet ya Kirain om Dato Vegetarian Cintalora tuh dulu atlet loh Atlet apa gitu Atlet dia tuh Dancer Dia tuh adit renang Kalo gak salah Serius Terus Gymnastik juga Kalo gak salah Fun fact ya Iya Makan daun-daun Iya Daun-daun Coba dijawab om Gimana Jadi gini Kalo menurut Kakak ku Adir Ah Kakak tapi ade yang mana Betul Gaya gak yakin ya Jangan oximoron Jangan oximoron Kakak ade Rai Gimana Kakak ku Adir Kakak ku Adir Jangan mentang-mentang besar Sukati Enggak lah Kalo disikat kita gak kawal Mau gak mana Agak lain bertiga lah ya Bertiga Oke Jawab ya Jawab Katanya gini Katanya adalah Badan lu udah punya tabungan Tabungan otot Oke Otot yang baik itu Membutuhkan makanan Oke Jadi apapun yang dimakan Dimakan oleh badan Akan dimakan oleh otot Kalo tabungannya udah banyak Oke Gitu Jadi Nanti kalo tabungannya udah mulai menipis Lu kerasa Jadi gue nih dalam sebulan nih Misalnya makannya kayak tadi nih Dalam sebulan tuh Gue kerasa nih Ini otot udah mulai lembek Otot udah mulai gak enak Nah terus gue jaga makan Gue osidi tuh Gue makan sehari sekali seminggu Balik lagi tuh Abis minggu lagi Sikat lagi Sikat lagi Oh iya Hidup cuma sekali bro Oh jadi gak terlalu menyiksa diri Dengan harus memakan makanan sehat Seumur hidup Gue pernah kayak begitu bos Pernah sekali bos Gue blok gue bos Gak bisa mikir gue Dia aja ngomong orang Bego gitu tuh Gue ya Gue gak ngomong orang lain begitu ya Gue ya Maaf Indra makannya normal Goblok Gue makan kan jadi Thai Gak jadi otot Gitu Iya ya Jadi Memang kalo lagi masa makan sembarangan Makan aja Sembarangan Tapi gue daya tuh cuma seminggu Iya ya Seminggu aja Seminggu gue osidi gitu Gue makan sehari sekali Udah gitu Sehari sekali Didukung disupport sama latihan Oh latihan gue gila Angkat beban Jadi hari ini gue gak latihan sih kayaknya Karena kalian kan abis ini mau bikin ini kan Mau bikin podcast kan Oh jadi salah kita Kan jadi suara Kan gue kan latihan di atas Pas saya puter musik Ada suaranya Ya udah paling bener lah itu om Kok bisa-bisanya kita lagi take dia ke gym Aneh lah itu om Kalo kayak gitu Orang kami lagi mau ngetik Gak ada ganggu Masa kelentang-kelentong Gak bisa om Kayak gitu Dia nge gym loh Kok kelentang-kelentong Emang ngegoreng Kan banding-banding itu Emang gak gitu Jangan karena om det Mohon maaf nih Chinese Kau pikir dia tiap malem bikin kuit Kok orangnya kesitu siri Kok orangnya kesitu siri Ya kok bilang om det Kelentang-kelentang ya Yang gue tengok ya mohon maaf Kalo orang Chinese malam-malem kan dagang makanan Iya bener Bener Walaupun dia pake baju nautica Tapi belel Anaknya sekolah di Amerika Siang sampe malam grosir Grosir plastik Itu kisah nyata Grosir plastik pake celana pendek Itu yang mentok-mentok mobilnya Innova bukan? Innova Celana pendek Kayak kan sendal jepit Tapi nyetor ke BCA 300 juta tuh Ditanya kok Mana kok sendiri aja anak mana Belum pulang masih summer Kata ya kan Iya summer Kalo orang tua kita kan Anak mana gak pulang Gatau kayaknya kasus Aduh Summer Ya wana summer Summer Pake baju nautica belel Goyal Betul banyak kali Mamak-mamaknya kawan ku kayak gitu Iya 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 jualan kayak gitu Jualan-jualan Anaknya tiba-tiba Tiba-tiba kemana aja Kasus Gak dong Gak jarang Jarang Gak jarang Chinese mau kasus apa sih Mentok-mentok nipu Di Medan ada mukul Om kira Chinese di Medan Chinese Enggak udah bata Oke jangan marah Jangan marah Jangan marah Jangan marah Ada Jangan marah Kau kan Melayu Iya Kenapa merasa tersinggung Gak ada Ngomong-ngomong Medan Cewek Medan tuh gimana? Cewek Medan Cewek Medan gimana? Gimana gimana? Ajarin gue tentang cewek Medan Cewek Medan? Menghadapinya gimana? Ngurusinnya gimana? Apakah kan Kalian kan kalo ngomong kan keras gitu Gimana? Gimana? Ketika keras Apakah kita kerasin juga? Atau keras kita lembekin? Nah kalo keras Jumpa keras sih Kayaknya Boris yang tau ya Katanya ketua Tapi kok implementasinya keset ya? Enggak Kalo aku ya kan istriku Batubara ya Istriku Batubara Kalo keras Istriku Batubara Marganya Marganya Batubara Kalo istrinya Batubara Kupikir tuh Adaro Energy Tempat yang pernah disomasi ya? Iya Iya lagi Lagi offer di Adaro Kalo dia keras Kita harus tahan Tahan apa? Tahan jangan keras juga Gitu ketua Kok gitu ketua? Kok ngajari ketua? Ketua enggak Ketua kan Kalo yang satu keras Ketua Pigir Itu menghindari Keributan yang lebih besar Betul Bener Kalo lagi ada orang marah-marah Terus kita datang juga ngobrol Enggak masuk Itu betul Itu betul Ki Menghindar Betul Biar semuanya tenang dulu Cuman masa ada Boris kok kelamaan Udah udah Jangan ketua lagi Jangan ketua lagi Healing 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 Bagus lagi Sama aja Cewek-cewek Medan tuh ya Sama kayak cewek-cewek Pak Dong Gak kebiasaan Gak ada Spesifik gitu Kerasnya juga Kayaknya cuman yang laki aja Tapi kalo cewek tuh Mungkin di Medan ada istilah Buat cewek Kalo gak cowok Ada dibilang Mentel Mentel apa mentel? Kegenitan Kegenitan Bukan Justru Cewek Medan kayaknya Tidak Mungkin ya Mungkin ya Tidak biasa Dengan cara Misalnya kalo kita rayu Gitu Gak bisa Gak bisa Apa sih kau mentel kau Gitu Oh cowok gini banget sih Gitu Kan dapetinnya gimana Kalo dirayu gak bisa Ya to the point aja Dijebak Gak bisa Gak bisa Gak bisa Makanya dulu kan Kalo ada yang di Jakarta gitu Kepada yang cowoknya romantis-romantis Itu pasti Dia sama cewek Medan Sering kali mentah Bambal bapakmu Bapak kamu Tukang beca Bapak kau lah Bapak kau Bapak kau Bapak aku Bapak aku tukang beca Bapak aku sepirang kotor Nah Hina kau Gitu 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 Rana main bapak kok lah Dan disana tuh cenderung Sebenernya Sama aja om Cuman emang Karena dialeknya lebih Apa ya Lebih tebel Cewek-cewek sana Tuh emang lumayan Kalo kita bandingin Nama cewek-cewek sini Karena aksen Medan itu Jadi Orang liatnya Kok keras Kok keras Padahal emang ngomongnya Agak kuat aja Jadi rayunya gimana Kalo dirayu gak bisa Bawa duit aja udah Apa susah sih Om Ombek lagi Masa aja bawa Kamu sedih rayu-rayu Lulunya itu Oke yang bilang itu Oke yang bilang ya Iya Wanita mana sih Yang tidak maaf kehidupannya Betul Materinya dipenuhi Tapi itu masuk akal Kalo kita tanya setiap wanita Bilangnya Gak butuh duit Gak butuh duit Gak usah wanita Cowok juga butuh duit kok Betul Makanya ada cowok juga Yang disimpan kan Eh Disimpan Iya kan Messi kan sering disimpan dulu Untuk pertanian Bilangnya Bagus Kamu maksudnya berondong Padahal tadi udah bagus Adegan penyelamatan Oleh kasino muda Iya sama aja lah ya Pada Sama-sama Cuman Cuman Kalo kita Ngomong ya Dia ngomongnya Ya Logat Logat Medan Logat Batak Terus kalo bisa Gak usah banyak bahasa-bahasi Langsung sama tujuan aja Itu aja sih Kayak gak mau yang Jadi misalnya kita SMS-nya Dek Kau lagi sibuk gak? Nanti pasti Gak sibuk Kenapa? Mau kau ajak jalan Gitu Langsung Langsung Sama kayaknya Gak ada yang di Di kita tuh Istilah kayak ini loh Apa namanya Udah jalan aja gitu Tanpa status Kayaknya disana tuh gak ada Dari dulu Waktu kan TTM gak ada tuh Gak ada FBB-FBB gak ada Gak ada Harus jelas Harus jelas nih Kok mau cewek Maksudnya mau pacaran gak nih gitu Kok gak nembak-nembak gitu Maksudnya gak nembak-nembak Iya Nggak menyatakan loh Gimana sih Maksudnya Nembak-nembak Nembak-nembak istilah Kalau dia emang belum mau nembak Iya gitu Masih dipaksa nembak Dia pasti langsung kayak To the point Ini apa Posisinya apa ini Kalo udah jalan 2-3 kali Pasti Kita ini apa bang Mau langsung Dia mau kupastinya Jelaskan dulu maksud kau Gitu Kalo memang jadi Kukasih gitu Apa nih Kukasih datang ke rumah Ketemu orang tua Kukasih jawabannya Bagus Tata Kalo jalan-jalan aja Mending aku jadi Sumpir angkot Jalan-jalan Itu ceweknya Begitu ketemu orang tuanya Harus ngapain Harus kaya Bene sukakali pengalaman pribadi Terima kasih Tuhan Berubah arah Ke Bene Kenan Banteng-banteng Ben Ini kan platform gede Kalo ada yang mau disampein Sampein Kamera depan anda Namanya hidup Memang butuh perjuang Jangan ada yang ganggu lagi Udah mulai baik Ini hubungan Aduh Belunder aku Tapi Bercandaan Tapi Tapi gak juga lah Mana ada orang tua Yang mau Anaknya dinikahi oleh Pria yang hidup susah Penuh janji-janji Gak juga dong Itu betul om Tapi kan kadang-kadang Aduh jadi kayak Aku mau Mengenang diri Apa-apa Ben Ben Tujuannya podcast ini kan diskusi Iya Kasih dua mic-nya Ben Kita ini cuma punya Pukatan satu Suara 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 Ayo Ben Engga Namanya Kalo udah gak ada duit Minimal ada suara Ben Ayo Ben Ayo Ben Ayo Ben Ternyata aku gak punya dua-duanya Agak lain Agak lain Agak lain Agak lain Tapi itu tidak terjadi sama Ben Soalnya Ben Saat ini Semua diterima Segala macem Entah memang Ben Sekarang udah kaya ya Makanya jadi diterima Tidak lah Tidak Karena memang cinta Tenang Ben Bunuh Dede Bunuh Dede Kenapa kesini Kita tuh selama di podcast Aman-aman aja om Karena ya Yang bersangkutan Kayaknya gak mungkin Dengerin podcast gitu Podcast di spotify Nah kalo Ini Siaran close the door Kayaknya mungkin Kemungkinan ada om Iya Dan ada wajahnya ya Iya Ada wajahnya loh Kemungkinan bisa Eh Kayaknya kok dibahas tuh gitu Temannya bisa Siapa gitu Betul Betul Jadi bisa di edit Kau baru sekarang Ngerasain pengen di edit Aku dari obrolan semua tadi Banyak Yang minta pengen di edit Tolong Udah lah Ben Gak apa Tapi kan gue belain Ben Iya Gue kalo jadi orang tua Jauh punya anak cewek juga Eh gue kebetulan Punya anak cewek sekarang Gue ada Anak lah Cewek sekarang Oke Kalo misalnya di kaya Kan gue harus liat Bibit-bibit Bener Setuju Iya dong Turunannya siapa Bener Kalau om det nih Yang dateng Kayak Benny Dion Sutradara Sutradara Penulis Udah kaya Ini udah kaya dong Kaya tuh kan Belum tentu Relatif Menurut om deti kan Belum tentu kaya Bener 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 Kalau di Benedion Sutradara box office Filmnya banyak Anaknya baik Boleh gak contohnya Siapa gitu Kumlaut Kumlaut Kira-kira sebagai orang tua Ini bapaknya Gue bukan Iya Bapaknya om deti Om det terima atau tidak Kita liat secara Real ya Oke Gue jadi bapaknya nih ya Oke Satu menit berarti Real Enggak deh Bener Bener Kerjaanku apa Sutradara Penulis Skenario Terus Tenar komedian Podcast 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 juga Ada bikin film juga Betul Ada bikin film Terus Mau nikah sama anak saya Ya harapannya begitu om Kaya Kaya Saya Saya Kaya gak Om Kaya Saya Enggak Ya saya Tanya Kok kaya Tidak Menurut saya Kaya Kaya Mobil apa HRV Berarti masih Biasanya Iya Biasa Tapi mau berjuang Mau Bikin film Segala gitu Mau Saya biayain Harusnya begitu Ya Harusnya begitu Itu baru orang tuanya Kaya Aku takut Momen Harusnya gitu Harusnya gitu ya Ini hanya komedi Kalau misalnya Gua tiba-tiba Mobilnya apa Begini Anak saya Begini Artinya Gua masih Insecure Dengan Keadaan Gua sendiri Kalau guanya Kaya Anak gua sayang Dianya pekerja keras Biayain Tapi itu tadi Yang aku maksud Apa itu Waktu Omdet bilang Kan harus Cek Bebet Bibit Bokot Tapi kan Namanya manusia Dalam menikah itu Kan ada Manusia kan Ada fasenya Dan di usia-usia Orang menikah itu Kan memang Tidak semuanya Yang udah fase Tinggi Ada yang Masih menanjak Makanya kita Sokong Kita bantu Sebagai orang Yang sudah mapan Sebagai orang Yang sudah mapan Kalau kita langsung Menolak Ketahuan sekali Orang tuanya Tidak mapan Jadi Omdet Gelinya yang Anggur 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 Yang anggur Gelinya yang Anggur 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 Semua bisa jadi korban Semua bisa jadi korban Ayo Tim dia manja Tim dia manja Slow aja Ya maaf ya bola gimana Ga usah Itu udah lewat Omdet kan dulu pernah datengin Siapa gitu Yang karena komen-komen Gak bener Di instagram Maksudnya ngomongnya Ngaco Oh Disamperin Disamperin Om Jeput Ini Salah satu hobinya Komen gak bener Iya Kalau di instagramnya dia Ada yang orang komen Gak bener Dicari Ampe dapet Bagus Bagus Makin disupport Sepertinya Arangin mulai ke saya Udah kan mau ke saya Kita sudah hipot kesini Boris lagi mikir Kayak mana Kejegel arangnya Kayak mana Kejegel arangnya Berarti Semakin Ada kemampuan lagi Ini menurut gue ya Teori gue ya Ada berapa tipe Cara menghadapi netizen-netizen Yang memang kurang ajar Ini kurang ajar dong Ada menghina lah Gitu kan Bawa ras Bawa apa Ada yang kita harus Diam aja Tapi yang rusak juga Orang-orang yang harus Nyamperin Bener Karena didiamin aja Kadang-kadang juga gak bisa Bener Jadi memang harus ada Orang-orang seperti anda Butuh support apa? Saya? Saya support Lawyer aja dong Itu kan kau butuhkan Kalau kau sudah Melakukan itu tadi Iya Mendatangin orang Mukulin orang Itu kan gak perlu Iya Kenapa kau udah minta dulu? Berarti memang sudah Mau dipukul Oh tanya autopilotnya Kesitu terus Iya memang Oh ini sempat dulu Dibilangin om Oke adalah Komika pukul dulu Tanya belakangan Betul Dulu om Sekarang dong Gak lagi aku Kenapa? Wah baik aku Istri lagi ambil 7 bulan Apa nih? Capek 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 Indra memang gak ada kasusnya Sama sekali Indra Gunawani Diantara kami berempat ini Dia yang paling lurus Tidak ada masalah apa-apa Masalah keluarga Gak ada Masalah Gak punya keluarga? Ada 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 Maksudnya harmonis Gak ada masalah segala macam Cuman ya itu tadi Judinya itu Dia berani Ngajak-ngajak followers Berani dia om Oke Affiliator Iya Apa? Aranya kesitu Aranya kesitu saya tadi Karena kalau Affiliator tuh mungkin Dia bentuk ketiga apa keempat Dari Judi Iya betul Kalau JGL bentuk dasarnya Bentuk dasar? Enggak Gini Champion ntar lagi Champion ntar lagi Om Dead suka gak? Taruhan Kenapa ya? Ntaruhan kita beri Taruhan Biar enak-enak nonton aja ya Enak-enak nonton Enak-enak nonton Gak 5 ikat juga Dia enak-enak nonton 5 juta Nah itu bukan Enak-enak nonton Ini tayang loh Ini tayang loh Oh iya 5 juta lumayan itu Gak Gak ada Itu gak ada Istriku taunya goperis Jangan ris Jangan ris Nanti kan kita bilang gol Om Dead Kalau di Medan istilah gol itu Masuk penjara Masuk penjara Wess Yoki mana Aku gak kelihatan Udah 2 minggu Gol dia Gol dia gitu Gak pilihannya Maksudnya banyak kawanmu Budi, Rian, siapa Kenapa aku pilihannya Nah Maoki juga banyak Tapi kau kan kemungkinan golnya ada Gak istilahnya gitu Bahasa slangnya Kalau ada orang masuk penjara Gol Terus apa lagi ya Yang paling umum ini lah Om Di Medan Menyebut sepeda motor itu Kereta Oh iya itu gue tau Kereta Manja Manja tuh mengke Mengke Ini juga yang sering mengganggu Siap Eh Kayak mana permu Udah siap Gitu Udah beres belum gitu Iya Udah selesai apa belum Udah selesai Selesai Siap itu selesai Udah selesai belum Ketika Orang Non Medan ditanya gitu Udah siap Dia pikir Oh aku mau ditanya Aku udah siap Padahal permuannya Belum dikerjakan Betul Yang menarik pada saat gue podcast sama Opung Luhut Itu Opung Luhut kan ngomongin tentang Bukan vaksin apa Virusnya kan Virus Delta pada saat itu Terus cerita tentang banyak kematian Terus ada temen dia juga yang meninggal Temen gue yang meninggal Terus sebagainya Itu kata-kata yang keluar dari beliau adalah Ini menarik buat gue bagus ya Kata beliau adalah Iya begitu Kena begini Gak bisa ditolong Baru sehari dua hari Check out orangnya Check out Check out Iya betul Ada check out Ada check out juga Selain check out ada istilah lain Apa? Tarik showroom Tarik showroom Tarik showroom kan mobil Iya Ya itu diambil lagi Sorminya Tuhan Sorminya Tuhan Oh Istilahnya Tarik showroom Istilahnya Istilahnya Iya betul Eh kenapa itu Mak Tarik showroom Tarik showroom Iya 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 Karena kita di duanya ini Hanya sementara Tidak Nah bercandaannya juga kayak gitu tuh Kadang-kadang Loki kemana gak keliatan Tarik showroom dia Gak dengar kabar kok Gitu Atau kan paling sering adalah Orang Medan Anaknya merantau kuliah Ke Jawa Itu misalnya ke Jogja Ke Bandung Ke Jakarta Tapi setelah semester 5 Semester 6 Gak ada Tarik balik showroom bisa Bisa Karena dari kampusnya di DO Jadi balik ke keluarganya Balik ke keluarganya Pulang kampung Tarik showroom Tarik balik showroom Tarik showroom Ada ada istilah Ada lagi istilah Berak malam Berak malam Berak malam Berak malam Berak malam Apa berak malam Berak malam tuh Kondisinya adalah Kalau kita Lagi kepepet Misalnya gini Oh dia sering macam-macam Kapan lah Kok gak berak malam Kapan kok gak butuh Kamu kami Kapan kok gak butuh Jadi gini Kok berak malam Jadi gini Jadi pada zaman dahulu Waktu keadaan belum Teknologi belum maju Orang kan toiletnya di luar Jauh-jauh di belakang Jadi kalau dia mau berak malam Dia butuh kawan Temen takut kan Jadi istilah itu Untuk menggambarkan keadaan yang genting Jadi kalau ada orang yang songong Apa gitu Kita Songong dia sekarang Awas kok ya Kapan lah kau berak malam Kau mani kau Sama posisinya adalah Itu jarang sekali terjadi Tapi pasti terjadi di hidup kita Berak malam-malam Betul Iya bener-bener Betul Kalau berak malam kan dulu toilet jauh Ini kalau Ah kau kan Dulu ditolong apa semua Setiba gak balas tolong kita Kapan kok gak berak malam ya Gitu Gak ketolong lagi Gak ketolong lagi Karena kalau berak siang Sendiri bisa Karena toilet di luar rumah Iya Toilet di luar rumah Kalau di kampung Kos kosan 700 lah ya Kalau kos kosan 700 Di luar pun masih di kos Kalau di kampungku Di luar ya jauh Beda bangunan om Sekitar 100 meter Beda bangunan Beda bangunan Kalau ke belak gimana Ya kesana Masa berak di rumah Emang kita maling Diare Ya mau gak mau harus ke belakang Jadi rumah Oki itu Ini rumah dia Toiletnya itu Ruang tamu rumah orang Iya dong Oki ini rumahnya Toiletnya 50 meter nih jauhnya Begitu dia diare Ke toilet dia bawa selimut Bawar pantal Inap Masih ada Di kampung tuh masih ada Yang ini rumah Toiletnya itu di belakang Sekitar 50 meter Dari rumah Dia kayak di bawah pohon Apa gitu Beda bangunan Beda bangunan Tapi toilet Toilet Atau sering juga Ke aliran kali gitu Sungai gitu kan Kayak film-film Dono Iya Iya kan Betul Kan ini toilet tuh Maksudnya literally toilet gitu Iya Dibuat toilet Iya Iya Jemplung kemana Ke tanah aja Dia kan di Dia dikro aja tanahnya tuh Kalau penuh Udah Tutup Ganti lagi Itulah yang dinamakan Gali lobang Tutup Kalau udah penuh banget Itu nanti Dibuat lagi Lobang baru gitu Tapi itu dulu Dulu Tapi om Den juga Tau gak Kalau sampai sekarang juga Misalnya di pedalaman dairi gitu Ada kampung Yang tiap rumah Gak punya kamar mandi Adanya tuh di Sudut desanya Satu Satu Iya yang dipake rame-rame gitu Serius Iya Aku dulu pernah tinggal di yang begitu Jadi aku hafal Bentuk dan Warna Setiap orang gitu Karena kalau kita mandi Bareng Betul Kalau pup Ya bareng juga Jadi ada ngobrol Kamar mandi satu Iya Ngantri Gak ngantri Jadi misalnya Ambil spot masing-masing Kotak nih Terus Apa namanya Kerannya lah kita bilang Ada empat apa lima gitu Ya masuk aja bebas Oke Barat tentara gitu Iya Makanya kalau di kampung Bene Gossipnya tuh bukan gossip yang luar Dalemnya Oh itu punya dia yang loreng tuh Linterna 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 Ya tapi semenjak adanya Opung Luhut Pemerintahan Sekarang Presiden Sangat diperhatikan disana Sudah mulai ada pembangunan Iya Betul Maksudnya jangan sana aja Semualah Oh gak ikutan ini Gak ikutan Gak ikutan Jadi maksudmu yang sebenarnya sekarang Pemerataan pembangunan tidak rata Rata Langsung baliara Ini kalau di Medan dinamakan Omdet Is Apa itu Ilmu Selamat Oh ada itu Ada Ada ilmu selamat Aku udah sendiri nih Ditanya lagi Ku iakan Selamat aku Atau lagi makan ini om Lagi makan Makan Setiba mau bayar Om pura-pura ke toilet Ilmu Selamat Ilmu Selamat Selamat makanannya Selamat Nggak dibayar Mau pergi Malas Sang aja oke Ilmu Isnya tinggi kali Kalau disana orang Makin pintar Memang Karena bimbel Karena ngeles itu bimbel Oh iya Sama 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 Bimbel disini Isnya tinggi Is tinggi Om Deddy gak tau ya WC di belakang itu Makanya keluar-keluar rumah Om Lepasanya disini RwC Gue berak di luar rumah Kali itu Mendingan gak lain Masuknya headline berita Dedy Gorbusier Punya toilet sendiri Tapi berak di luar Bagaimana mantannya Kecilat Udah lewat Udah lewat Baling lagi Udah lewat Tutup dah Tutup Tutup Udah Udah Semuanya ya Gue belajar banyak nih Gue belajar berak malam Ilmu Selamat Ilmu Selamat Ya kan Tarik showroom Tarik showroom Goal Ditutup dengan berita mantan Sebuah callback yang sangat baik Luar biasa Terima kasih Terima kasih 5 4 3 2 1 And close the door